Ini ada keluar satu, masuk 16, keluar satu. Pada hari ini, saya akan membicarakan kebanyakan kesalahan-kesalahan penulisan. Pada rumus lensa cermin, itu ada rumus 1 per F. Sama dengan. Sama dengan ini, pas di garis ini. Dan 1 per F di tanpa. Ini dipaskan. Kalau sampai bawah, cabanya ini benar. Sampai dia, ini akan mendapatkan separuh 4. Tapi apabila rumusnya begini. Ini akan mendapatkan skor 3. Kenapa? Di sini ada kesalahan F-nya. Jarak fokus itu F kecil. Kalau F besar, itu adalah titik fokus. Bisa juga dalam penulisan itu begini. Ya, sudah. Separuh F. Sama dengan. Separuh S. Ditambah separuh S aksen. Ini akan dapat skor 3. Kenapa? Kenapa? Sama dengan ini, tidak pas garis. Betul. Kalau hal ini terjadi lagi, separuh S. Sama dengan separuh S. Ditambah separuh S aksen. Ini akan dapat skor 2. Kenapa? Ini salah ini. F-nya F kecil. Sama di sini. Jadi kalau Anda. Itu ya. Ini Anda tahu. Begara penerbangan saya. Terus. Sama dengan itu begini. Kita apa di sini. Ini sama dengan. Tapi kalau Anda nulisnya begini, ini bukan sama dengan ini. Atau kewari. Begini. Atau mungkin begini. Ya, ini akan salah semua itu. Mengurangi nilai kamu. Kamu ini sudah benar semua, tapi ada kesalahan dalam penulisan itu akan berakibat fatal. Tolong dalam tugas-tugas berikutnya, perhatikan cara penulisan. Contoh penulisan BSI. BSI itu begini. Menfasal itu. Kenapa ya? Ini BSI. Ada yang adanya, ini orang pertama menulis seperti ini. Karena dia undang, dia tidak ngerjain, dia menurunkan teman. Menjadi begini. Ini diturunkan lagi. Akhirnya menjadi G. Ya, itu ada. Di kecanaan Anda. Ya. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti akan saya bahas, untuk PR yang kemarin itu, kesalahannya di mana. Biar tahu, di mana letak kesalahannya. Itu. Ya. Ini hanya si kelas info, bagi Anda cara penulisan. Ya. Terus, misalkan rumus, F itu ini sama dengan, G-nya tulis ini boleh. M, M per R kuadrat ini boleh. G ini, di tengah-tengah boleh, di atasnya juga boleh. Atau, G, M, M, per R kuadrat. Ya. Tapi di bawahnya tidak boleh. Artinya sudah lain. yang hidup. Ya. Itu. Ini kita hapus. Terus. Terus, teman-teman masuk lagi. Ya. Sudah ingin ngecek teman-teman yang masuk. Selanjutnya, kita akan buat lagi. Ini pakai WP saya. Pertanyaan seperti ini. Saya akan, menggunakan, menggunakan, kalkulator. Ya. Kalkulator yang ada di saya, adalah, ini, TI36. Ya. Tampilannya adalah, nih, kalkulator TI36. Seperti ini, ini tampilannya. Oke. Ya. Ini begitu lengkap. Kalau, Anda, tidak bayar, bayar, 35 ribu itu. 32 dengan, pajak, 35, 36. Kalau, tidak bayar, fungsi ini, bisa dibakar semua ini. fungsi ini. Ini bisa dipakai. Yang, tidak bisa dipakai, adalah, fungsi kedua. Ini, kita perhatikan, fungsi kedua. Ini fungsi kedua. Anda, karena ada integral, DDX ini. Ini lengkap sekali. Dan ini, bisa buat grafik. tapi, bayar. Ya. Udeng ya. Jadi, kalau Anda, tidak bayar, bisa, menggunakan, fungsi, yang pertama. Kita kembali ke, fungsi pertama. Nah. Ini, fungsi, yang tidak, bayar. Oke. Tapi, kadang, TE, 4M ini, tidak muncul, di, Playstore. Sekarang, yang ada itu, adalah, Casio, FX, 991. Ya. Anda, bisa, download, di, Playstore, kalkulator ini. Ya. Kita tampil, saya tidak, kenapa, fungsinya, persis dengan ini. Persis sekali. Oke. Kita akan, kembali. Kakator ES ini. Ini yang ada di, listri sekarang. Ini itu. Kita lihat tampilannya. Ini tampilannya. Sama dengan kemarin. Oke. Btr dengan saya, tadi apa? Karena ini, saya tidak bayar. Ini di sini, ada iklan. yang pertama kali, itu tidak ada iklannya. Karena sudah saya, sudah bayar. Gitu ya. Dan tidak akan, kalau kamu mengerjakan, kamu bayar, tidak akan terganggu, dengan iklan-iklan. Ya. Saya lebih suka bayar. Karena apa? Kita beli kakator, yang seperti ini. Ini, sekarang harganya, sekitar, 350 ribu. Kita akan hanya, 10 persen saja. Gitu. Oke. Saat ini, saya akan, membicarakan, menggunakan sudut. Iya. Sudut, itu ada tiga. Iya. Apa saja, sudut itu? Ada, sudut D. ini, deck. Deck. Deck itu, degree. Degree itu, derajat. Oke. Kalau ini, kita pecat dari deck, terus ini, kita pecat, adalah, berubah menjadi, rat. Rat. Itu, radian. Ya. Terus ini, kita pecat lagi, akan jadi, gra. Gula itu apa? Granite. Ini, jarang diajarkan ini. Masalah, granite. Yang Anda ketahui, persamaan penuh, kalau 90 derajat, ini, derajat semua seperti ini, itu sama dengan, kalau dibuat radian, itu, P, per 2, radian. Jadi, kakak patah, setengah P, ya. Ini sama dengan, 100 granite. Jadi, pada satu lingkaran penuh, kalau menggunakan, apa, derajat, itu, 360 derajat. Tapi, kalau sudutnya radian, satu lingkaran penuh, itu, 2 P radian. Tapi, kalau granite, 400. Saat ini, kita akan, belajar, lagadek. Kita cek dulu, kalau ada temenmu, yang masuk lagi, Karena, kita selalu, ngecek ini, supaya temenmu juga, apa, bisa ngikutin. selamat bergabung, yang, yang baru saja, masuk. Terima kasih. saya, saya masih, membicarakan, menggunakan, kalkulator. Ya. Ya. Jadi, apabila kita dapatkan, sin, 30 derajat. Karena, disini, kita akan, menggunakan, derajat. Ingat, saat, menggunakan, derajat, posisi, kalkulator, harus, dalam, derajat. Disini, posisinya apa? Granite. Berarti, grandite. Berarti, ini harus, diubah ke, derajat. Pecet. Sampai, ketemu, deks. Ya. Oke. Selanjutnya, kita pecet sin, soalnya sin 30. Pecet sin. Sin ini. Itu muncul. Terus, 30. Gitu ya. 30. Kita tutup ini ya. Kalau ini, tidak disama dengan, nanti di otak adik, tidak bisa. Berarti, sin 30 itu, sama dengan, 0,5. Ya. 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 Sin 30 kan, Anda tahu. Karena, sudutnya adalah, derajat. Oke. Kalau, di dalam radian, 30 derajat, itu ada berapa radian? Ya. Kalau, 90 kan, pi radian. S1, bagi 3. Berarti, kita buat, sudutnya dalam radian, sin. P per 6. Ya. Tapi, ini sudutnya apa? Radian. Ini radian. Ingat. Kalau radian, ini harus diubah ke radian. Dulu. Ke rad. Oke. Oke. Oke ya. Kita nunggu. Maka, kita hapus dulu. Kita lihat kan. Baca di sini. Ya. Ini kan ada kurung. Peti. P-nya ada di bawah ini. P-nya ini, berwarna, orange ini. Dan warnanya sama dengan shift. Maka, p-nya dulu shift. Ya. P-nya sama dan ini warnanya. Jadi, shift. Terus, p-nya di sini. P. Bagi. 6. Oh, dan lah. Sama kan? Tiga. Ini kan 30 derajat. Yang di atas mereka derajat. Yang di bawah, maka radian. dia hasilnya sama. Ini dulu. Ya. Bisa dipahami. Tiga. Ya, nanti. Oke. Ini kita hapus dulu. Udah. Cipaya. Entah, belum semangat. selesai. Selesai. Kalau Anda mendapatkan, kita balik. Bagiannya kalau, itu membalik. Sin alfa, sama dengan 0,5. Alfanya berapa? Oke. Berarti untuk membalik, itu berarti alfa, sama dengan, sin, ini pangkat min 1. 0,5. Sin pangkat min 1 ini, bacanya, artes. Ya. Atau itu. Ya. Terganggu ya, di ruangan ini, hujan ya. Berarti Anda akan dengarkan, suara hujan. Baru saja hujan ini. Lalu. Ya. Bagaimana kita, gunakan apa? Seperti ini. Ini hapus. Sin pangkat min 1 ini, sin, sin, ya. ini muncul sudah, sin pangkat min 1. Adalah, 0,5. Hasilnya, kok sekian pak? Ya. Karena, sudutnya, masih, radian. Ya. kalau sudutnya ini kita ganti, ini berapa? Kita ulangi. Ya, kita ulangi. Ini, benar ya. Kita ulangi, dari mana? Tadi, kita, dari rat, ya. Nanti kita tahu perubahannya. Ini sin, arke sin, Sif, sin, 0,5. Hasilnya adalah, 0,523 ini, ini sudutnya, radian. Kalau radian ini kita, rubah, kita pecat, ini akan menjadi, gra, grandit. Sudutnya sekian, grandit. Pecat lagi. Z, derajat, 30. Gitu loh ya. Masih tolong, untuk, pemakaian, masalah sudut, jangan lupa, yang berada, di sini. Perhatikan ini, Anda bisa berantakan. Kalau temanmu yang jahil, bisa diubah-ubah ini, akhirnya, akhirnya, berantakan. Oke. Sekarang, kita kembali lagi. sin alpha, sama dengan, 0,6, ini berantakan, alpha, sin, bangkat, 0,6. Ya. Maaf, saya ngecek dulu, temanmu, kalau ada yang masuk ya. Ya, ini ada yang masuk. Ya, yang baru masuk, selamat bergabung. Ya, nanti kita selalu, berulang kali, ke sana, untuk ngecek, temanmu, yang masuk ya. Oke, saya tanyakan, pada Anda semua, di sini hujan deras, suara saya, bisa kedengaran enggak? Jelas, Pak. Oh, iya. Jelas, Pak. Terima kasih. Jelas, jelas. Ya, ya, terima kasih. Baik, Pak. Jelas, Pak. Sekarang, sin, pangkat, min 1, 0, ini, ini, ini bacanya, buka, arkes, ya, atau busur. Ya, yang seperti itu. Ya, kita pecat, agak, sin. Ini, enggak bisa cuma. Ya, 0,6. Ini kan sudutnya, posisinya deck, udah deck, dia derajat, ya. Ini sama dengan. Ini didapatkan berapa alfanya? Alfa ini, didapatkan, 36, 6,8, 6,9, 8, 9, 7, 6, dan seterusnya, ya. Ini derajat. Ya. Apabila ini, mau dirubah, ke derajat, menit, detik, itu bisa. Pecat ini, di sini, ini. ini. Ya. Kita rejat. Berarti ini didapatkan, 36 derajat, berapa? 52 menit, 11,63 detik. Iya. Oke ya. Maka, karena kamu mengerjakan, di dalam fisika, itu sering, bahwa, sin, sin alfa, sama dengan 0,6, itu, langsung, dibulatkan, 37. Ya. Tapi tepatnya ini. Oke. Ya. Sekarang, bagi, tolong dengan nasional seperti ini, kami kira, Anda sudah bisa, menggunakan, cara, kos, maupun, tanginnya. Ya. Sama saja. Baik. Kita hapus lagi. Ya. Kita cek lagi. Ya. Selamat bergabung, yang baru masuk. Sudah dua-dua yang masuk ya. Kita berlangkari, kita bergerak ke sini, supaya apa, teman bisa mengikuti juga. kalau ini kita dapatkan suatu penjumlahan di dalam bentuk derajat menit detik. bagaimana cara menggunakannya? Misalkan, misalkan 23 derajat, 17 menit, 48 detik, ditambah 36 derajat, 48 menit, 53 detik. Ini salahnya ya. Simbelnya gini ya. Sama dengan. Begitu. Bagiannya cara pemakanya, ya. Kita pacet aja, kita bersihkan dulu. Berarti kita main 23 dulu, kita pacet 23. Ya. Taruh di pacet simbel derajat ini. Ini muncul. Ya. Taruh di pacet 17. Ya. Kembali lagi pacet ke sini. Kan. Dua pacet 17 menit. Selanjutnya, pacet lagi apa? 48. Kembali pacet sini. Ini sudah. Ya. Jadi ini, bacanya sudah. Dua, tiga derajat, 17 menit, 48 detik. Ya. Ditambah. Nanti di soal itu pengurangan. Anda tambah kurang kan gak ada masalah. Kepenting cara menganggannya udah tahu. Tiga, enam. Derajat. Jadi pacet ini, derajatnya. Ya. Saya istitu. 48 menit. Ya. 5, 3, 3, detik. Ya. Ini hasilnya sudah ada di bawah ya. Berapa? 60 derajat. 6 menit. 41. 41. Ini komentar terjahat ini. Detik. Oke. Ya. Seandainya Anda akan mencari scene ini bagaimana. Misalkan scene. 60 derajat. 6 menit. 41 detik. Itu bagaimana? Nah, kalian lihat. Jadi. Kita pajak dulu scene. Tapi kalian pakai. Untuk maka sudut. Harus ingat ini dulu ya. Tolong ini selalu diingatkan. Supaya. Beriduannya gak salah. 60. Wajet. Derajatnya ini. Sudah ketemu. Terus. 6 menit. Wajet ke atas. Terus. 4. 1. Wajet ini. Ya. Berarti hasilnya. Berapa? 0,866995. Dan seterusnya. Ya. Oke. Berarti sudah kita bicarakan. Bagaimana. di dalam topik ini. Sekarang. Kita akan. Mempelajari. Pembiasan. Pada. Bidang. Data. Ya. Pembiasan. Pada bidang data. Ada. Saya menggunakan. PED. Di sini. Adalah. Sebuah. Anivasi. Invasi fisika. Ya. Sekarang. Kita akan mengadakan. Sebuah. Pengenalan. Kita cek dulu. Temennya masuk. Sudah. 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 Ini aplikasinya seperti ini. Ini signal. Ya. Di sini ada dua permukaan. Ya. Di sini kita katakan. Di atas ini materialnya udara. Yang di bawah ini adalah air. Ini ada keterangan udara. Di sini ada keterangan air. Ya. Bagaimana? Apabila ini kita nyalakan. Berarti ini ada sinar datang. Ini ada sinar bias. Pengukuran sudut datang dan sudut bias. Selalu dimulai dari garis normal. Garis normal selalu tegak lurus. Dari dua bidang yang bersentuhan. Ya. Itu ya. Di sini ada busur. Kalau kita dapatkan sebuah busur. Ini pengukurannya. Taruhkan ini pas. Ini nolnya di sini. Ini nolnya di sini. Bentar. ini ya, kita ketahui sini 30 40, ini sekitar 4, 45 sudut biasnya ini adalah 32 jadi kesimpulannya apa? Sina datang dari medium kurang rapat udara kan kurang rapat nah airnya dirapat Sina datang dari daerah kurang rapat kerapat akan dibiaskan mendekati garis normal disitu rumusnya sudah ada disitu nanti kita bermusanya, kita hanya adakan adukasinya kalau ini kita buat, bagaimana ini? kita lihat gitu ya oke oke sekarang mau saya balik yang di atas ini adalah air yang dibawah adalah udara oke ya, ini kita pindahkan ke air ini air sama air ini kan agaknya gerakannya lurus nyerah atasnya ini kan atas air, bawah air maka dia tidak akan di diaskan gitu loh nah sekarang bahannya kita ganti udara gitu loh ya udara oke oh terjadi apa? terjadi pemantulan oke kita keser-keser ya disini ada pemantulan ini ada pemantulan dan ada pemantulan kita rubah ini ini kan kelihatan sinabiasnya kan tidak kelihatan ya coba ini perhatikan disini ini biasnya kelihatan ini pantul ini membias saat ini tidak kelihatan dan ini akan terjadi sebuah pemantulan jadi sudut ini yang dinamakan sebuah sudut kritis pada sudut kritis itu adalah sudut dimana sudut biasnya membentuk 90 derajat disini tidak kelihatan tapi kelihatannya ini pemantulan gitu ya oke sekarang akan kita rubah pada kata plan plan paralel ya pada kata plan paralel ini ini kita tekan sinar kalau ini datangnya tegak lurus kepada permukaan ini sinarnya akan diteruskan tidak terjadi pembiasan ya oke saat ini kita geser geser ini ini oke ini akan terjadi ini kita dekat ya ini kita dekatkan gitu ya terjadi pergeseran ini disini terjadi pembiasan disini ada pembiasan gitu kita geser tambah ini kita naikkan ke atas nah itu oke jadi disini terjadi pergeseran oke ya sekarang kita ajakan pada pembiasan ketahuan paralel ini jadinya seperti ini gambarnya oke ini kita ambil selamat menikmati hai 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 di sini datang ini ini permukaan garis normal, itu pada 2 mk-an terus ini akan dibiaskan ini disini itu kita besarkan ini I1 disini itu R1 disini itu R1 ini itu I2 ini R I2, ini R2 nya disini ya berarti terjadi ini ya karena waktunya mepet, kita tidak akan saya terangkan bagaimana pembuktian rumus, silahkan anda di buku-buku saya yang ada di psikologi, anda pelajari rumusnya nanti akan terjadi ini adalah D, D ini adalah lebar dari kaca peran paral terus disini adalah pergeseran, kalau ini tidak ada kaca peran paral disini itu saja lurus karena ada kaca peran paral jadi ini tergeser tergeseran ini adalah T ya jadi T sama dengan D sin I I1 R1 ya per cos R1 ya gitu selanjutnya selanjutnya kita akan menuju ke prisma karena waktu kita tinggal 13 menit ini kita lihat kembalikan dulu ini kita menggunakan ya pada krisma pada prisma ini akan terjadi sebuah pembiasaan oke ini bisa kita geser-geseran ini kita perhatikan ini ya anda yang muncul ini ya dan apabila mediumnya ini kita rubah lingkungannya kita rubah ini juga akan mengalami perubahan kalau misalnya di kelas ini akan lurus perubahannya tapi kalau ini kita ganti karena di air kita menggunakan di udara karena ini prisma ini punya punya apa indeks bias kalau kita ganti dengan ini sama penghasilannya anda bisa melihat bagian pembentukannya itu oke ini hanya sekilas anda mengetahui pergerakan daripada pembiasaan pada prisma ini bisa begini anda lihat anda bisa coba di lima ya teman ini bagus oke ya kita ini resmati seperti ini semuanya semuanya selamat menikmati ini apa ujung daripada prisma ini namanya sudut pembias sudut pembias ini sinar datang pada perungan 1 ini akan dibiaskan akan menuju ke ini bagi sinar datang untuk permukaan 2 maka di permukaan 2 ini akan dibiaskan ya perpanjangan dari sudut datang pertama dengan sudut dias terakhir ini yang dinamakan sudut deviasi ya disini salah sudutnya ya kita butuhkan ini terhapus gitu ini sudut deviasnya disini ya sudut deviasi itu penulisannya tadi udah udah tau ini begini loh gitu ya tau ya ada jenis tak ulang-ulang ya gimana nanti penulisnya juga enggak tidak salah oke udah tau udah bisa oke disini kita lanjutkan kembali i1 ditambah r2 i1 ditambah r2 itu sama dengan beta ditambah delta sudut deviasi ini sudut deviasi secara umum sekarang bila i1 sama dengan r2 kalau i1 sama dengan r2 maka r1 sama dengan i2 jadi deviasinya mi minimum ya deviasinya mi minimum selanjutnya pada deviasi minimum ini akan jadi dirumuskan kalau disini mediumnya n1 disini mediumnya n2 disini mediumnya juga n1 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 sin kenapa oke kita terangkan dulu langsung jadi aja ya waktunya tinggal 7 menit tidak mungkin terangkan sama habis nanti kita lihat di bukunya kita tunjukkan buku supaya anda bisa membaca setengah beta plus deviasi minimum ini plus n2 sin setengah beta ini ya atau sin setengah beta plus deviasi minimum sama dengan n2 per n1 sin sin setengah beta ini bisa dengan n1 2 sin setengah beta n1 dn sin datang dari medium 1 ke medium 2 bisa dengan cara yang atas ini bisa cara yang di bawah oke disini ada keconca lagi untuk di daerah sini ini berlaku untuk beta sudut pembias disini berlaku untuk beta lebih besar sama dengan 15 derajat itu ya rumusnya maka ini apabila betanya itu lebih kecil dari 15 derajat maka rumusnya deviasi minimum menjadi n12 min 1 kali beta ini untuk beta lebih kecil dari 15 derajat yang ini beta lebih besar daripada 15 derajat ini semua pada diviasi minimum kalau sudut yang dibakai yang di atas ya ini ini yang terlambat yang villa maaf tidak bisa tergabung masukkan tapi waktu sudah berakhir materinya dan materi ini ini saya rekam dan nanti saya share ke grup jadi yang tidak ikutin bisa lihat nanti di grup oke ya ada pertanyaan tidak ya kalau ada pertanyaan pertemuan saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak ya sama-sama ya ya ya